Ini suara game ya Ini suara gamenya Dan hanya tetap satu indikator Suara game sudah kedenger, masih kedenger Ini full ya, ini gue kecilin suara mic gue Play NCS Nah disini sudah kita play NCS Kita lihat di open sound settingnya Jadi begitu volumenya kita gedein Musik keut gak gedein, yang kita kecilin Musik keut kecilin Enak banget simpel cu Oke disini kalian ngedenger posisi suara temen gue Tapi disaat gue pencet mid bagian sini Oke coba ngomong Lagi Kalian pasti gak akan ngedenger suara temen gue Tapi gue masih gak denger suara temen gue Jadi akan ada perbicaraan yang Ini apa, rahasia Yang gak bisa didengar private kayak gitu Nanti gue pincet lagi, kalian bisa ngedenger Suara temen gue lagi, coba siapa lagi Oke selanjutnya disini gue bisa ngecilin Suara temen gue Halo nanders, welcome back to my channel Lebih mirza ke iso Oke what's up cuy cuy, balik lagi sama gue Mirza Nah di video kali ini nih Gue mau ngasih tau sama kalian semua Kalau misalkan disaat kalian live streaming nih Pasti selalu terkendala dengan yang namanya Per audioan nih cuy Nah disini gue punya suatu alat yang memang ini sangat diperlukan banget oleh seorang live streamer game nih Nah mungkin kalian apa namanya sering nonton di tutorial gue Apalagi tutorial gue yang baru-baru gue upload sekitaran 1 bulan kemarin Itu ada yang namanya video gimana caranya kita nge-split Yang namanya suara game, suara discord, suara musik Menggunakan aplikasi yang namanya voice material dan yang namanya prism live Gue juga sudah ngasih masukan ke dalam prism live Gimana caranya si prism live ini ada aplikasi ataupun ada plugin Yang mirip seperti OBS yaitu adalah application audio capture Yang dimana kita bisa meng-capture seperti Windows capture tapi secara audionya aja Nah tapi disini gue mau ngasih suatu apa yang namanya ya Kayak edukasi gitu Plus juga dengan menunjukkan bahwa di dunia ini Ada alat yang namanya itu adalah mixer khusus live streaming game Namanya itu adalah GoXLR nih cuy Nah si GoXLR ini tuh memang basicnya ini adalah mixer yang diperuntukkan untuk live streaming Biar dia itu yang namanya kayak ngecilin suara mic dia Ngecilin suara teman via discord Ataupun ngecilin suara game Itu bisa dikontrol secara physical fader Jadi kalian gak harus masuk ke dalam aplikasi ngecilin suara teman kalian Jadi kita cukup nge-slide aja dari si alatnya ini Nah ini tidak bisa kalian temukan di dalam mixer-mixer konvensional yang ada di luaran sana cuy Nah jadi si GoXLR itu memang diperuntukkan untuk kita sebagai seorang live streamer game Ataupun seorang broadcaster online nih cuy Nah sebagai informasi aja nih cuy ya Kalau GoXLR itu ada dua versi Yang pertama adalah GoXLR yang biasa dan ada yang namanya GoXLR mini nih Cuman di Indonesia ini tuh GoXLR itu susah banget dicari Gue aja dapet GoXLR mini tuh jauh banget nih tokonya ya Gak ada di daerah Jakarta dan di Bandung ada yang di Sukabumi cuy Nah sebagai informasi juga nih cuy disini kita akan mengoptimalkan Gimana caranya menggunakan GoXLR mini ke dalam aplikasi kesayangan kita Yaitu adalah Prism Live Studio nih cuy Karena di Prism Live Studio ini untuk pengsplitan audionya masih terlalu ribet jika kita menggunakan namanya voice matter Jadi kita akan full 100% menggunakan yang namanya control audio per satu scenesnya Mau itu suara temen kalian, mau suara mikrofon kalian, suara game Pake yang namanya GoXLR mini ini Banyak banget informasi dan pengetahuan yang bisa lo dapet di video ini cuy Tapi ya disini gue ngasih tau dulu Kalau video ini tuh dibagi dua segmen cuy Yang pertama gimana caranya kita mengoptimalkan suaranya nih Biar suaranya sejernih ini tanpa kalian yang namanya editing-editing party Kalian bisa cek videonya di channel gue yang satu lagi Yaitu adalah channel Bison Yang dimana dia tuh ngebahas tentang kayak mikrofon, audio interface Dan gimana caranya kalian mengoptimalkan si mikrofon kalian Biar suaranya sejernih ini tanpa harus di edit cuy Jadi di video ini tuh kita hanya ngebahas secara routing mixernya Yang dimana kita bisa memisahkan suara game, suara temen, dan juga suara musik Secara physical fader yang ada di mixer GoXLR mini cuy So jadi kita akan masuk langsung ke dalam scenes tutorialnya di scenes berikut ini Oke sekarang kita masuk ke dalam layar tutorialnya Yang dimana kita akan mengoptimasi si GoXLR mini ini ke dalam layar Prism Live kita nih cuy Nah ada hal yang perlu kalian setting dulu di layar Prism Live studio-nya ini Bahwa nanti pokoknya lu paradigma lu tentang setting audio itu Kalo udah pake GoXLR mini bakal berubah banget nih Nah kita akan masuk dulu ke bagian setting si aplikasi Prism Live studio-nya ini Kita masuk ke bagian setting Kita masuk ke bagian yang namanya audio Nah untuk desktop audio-nya kita set disable Desktop audio-nya pun juga disable Dan yang mix auxiliary audio-nya kita set langsung ke broadcast remix Nah kalo misalnya ada yang tanya kok bisa ada broadcast remix ini Ini dari mana? Ini adalah dari driver si GoXLR mini-nya ini cuy Jadi disaat kalian nanti sudah ngebeli si GoXLR mini-nya Wajib install aplikasi ataupun driver GoXLR mini aplikasinya Yang nanti gambarnya ini seperti ini cuy Yang gambarnya itu seperti ini ya Nah untuk bagian setting GoXLR-nya ini Yang pertama kan kita ada bagian yang namanya mic ini cuy Nah ini gak gua terangin di video ini Tapi kalian wajib tonton di channel gua yang satu lagi Yang di channelnya Bison Oke sekarang kita balik lagi ke layar Preserve Live Studio-nya Jadi di bagian mic auxiliary audio-nya kita cuma cukup satu aja Simpen broadcast remix ini dan kita klik apply Dan klik ok disini cuy Nah nanti secara otomatis hanya ada tulisan mic dan aux aja seperti ini Game pun ini kalian mau di hide pun juga gak jadi masalah Jadi hanya tampilan yang dipakai itu cuma satu doang Mic dan aux Jadi semua audio game, semua audio discord, semua audio musik Itu hanya ada di satu bar indikator di mic dan aux-nya ini Sekarang kita akan setting gimana caranya untuk mengoptimalkannya Dan routing-nya itu kayak gimana untuk sistem audionya Dan ini mudah banget, gampang banget dibanding kalian Menggunakan aplikasi yang kayak voice matter ataupun still series sonar Nah ini semuanya lebih gampang banget ya Oke kita masuk aja ke aplikasi si GoXLR app-nya ini ya Nah di tampilan GoXLR app-nya ini akan tampilan default-nya itu seperti itu Dan di bagian profilnya Kalian set dulu yang pengen kalian set awalnya Misalkan default Vapor Vive ya Default Vapor Vive Nanti kalian disitu pilih aja disini create new user profile Dan kalian bikin disini gue khusus untuk yang streaming Nah oke di bagian di awal ini ada tulisannya mic, mic profile Ini gue gak jelasin disini ya Kalian wajib cek di channel gue satu lagi Nah ini yang paling penting dari sebuah GoXLR mini Yaitu adalah bagian si mixernya ini Karena disini kita bakal merubah semua settingan audio kita Source audio kita menjadi hanya sekedar satu suara aja Yaitu adalah broadcast stream mix Jadi suara audio, suara audio mic kita, suara audio temen Semuanya digabung hanya menjadi satu bar Yang seperti ada di aplikasi Prism Live ini Semuanya hanya bergabung satu Nah disini gue bakal jelasin satu persatunya cuy Yang pertama disini ada tulisannya channel satu Maksudnya apa? Ini adalah channel mic ya Nah ini gue jelasin Kalau kita ngeklik disini dia akan ikut berubah Otomatis yang awal ini adalah channel satu Ya ini adalah microphone Disini ada tulisannya juga Kalau kita gerak ya Ikut bergerak dan ikut berkurang Nah kalau bisa dengarkan suara gue disini berkurang Lalu disini ada mute option Mute optionnya bebas kalian set kemanapun Disini ada beberapa pilihannya ya Jadi mute nya itu yang pertama adalah mute all Begitu kita set ke mute all Dan kita pencet yang di bagian sini Nah kalian gak akan bisa denger Kalau gue tadi pencet mute all Berarti semuanya Viewers kalian gak akan bisa denger Teman-teman di discord kalian pun gak bisa denger Tapi disini ada pilihan itu adalah mute to stream Yang sering gue pakai Yang tandanya apa? Yang artinya apa? Yang artinya disaat gue set to mute to stream Berarti Kalau gue pencet tombol mute ini Hanya viewers gue doang yang gak ngedenger Tapi teman-teman gue masih bisa denger Nah disini pun juga banyak pilihan moodnya Ada mute to chat mic Nah nanti gue akan jelasin ya Mute to pause, mute to line out Ada berbagai macam ya Maksudnya kayak gimana sih Nanti kalian akan liatnya di bagian routingnya ini coy Nah di bagian routing ini Nah disini gue agak sedikit bingung Nah buat jelasin ya kayak gimana Tapi kita akan satu-satu dulu ya Maksudnya tadi mute to stream Jelas banget adalah kita mute ke stream Yang sedang kita jalani Ini berarti views gak bisa denger Mute to chat mic Berarti adalah Kalau kita ngeklik ini Teman-teman di discord kita Gak akan bisa ngedenger suara kita Mute to phone Yang berarti tandanya Kalau misalnya kita sambil monitoring Kalian gak akan bisa ngedenger suara kalian sendiri Di lewat headset kalian Dan ada mood to line out Mood to line out itu adalah Yang di bagian belakang ini coy Jadi kalau misalkan kalian colokin Si gue sekali ke dalam speaker Dan kalian ngomong Kalian gak akan ngedenger ke speaker kalian Jadi bedanya adalah mute to phone Yang ke headset Mute to line out adalah Ke speaker yang kalian colok ya Seperti kayak gitu Selanjutnya kita masuk ke dalam channel Channel yang kedua coy Channel gue Channel yang kedua ini Gue set untuk yang namanya chat Yang berarti di saat kita ngobrol Dengan teman-teman di discord kita Nah disaat kita Nge-set channel 2 ini Ke chat Otomatis settingan discord pun Kita harus berubah Oke kita buka dulu discord kita nih Nah kita akan cek di bagian user settingnya User setting gue Dan kita masuk ke dalam voice and video Disini input device nya Gue masukin yang namanya chat mic coy Ya untuk output nya disini Gue set nya yang chat Ini berhubungan dengan yang bagian sini Mixer dan kita ke bagian routing Chat mic adalah khusus kita ngobrol Ke dalam tim voice chat team Ataupun voice chat discord Kayak gitu Berarti microphone kita cek list Berarti tandanya Mikrofon kita Ada terhubung ke dalam yang namanya chat mic Yang khusus kita set ke dalam discord ini Input device chat mic Output nya disini kita ke chat Nah kayak gitu cuy Berarti Seti otomatis kita bisa ngecilin suara teman kita Nanti bakal kita praktekan Kita balik lagi ke bagian mixer Disini ada yang namanya juga mute Ya di channel 2 mute Mute to stream sama Begitu kita klik bagian mode ini Teman teman kalian ini berubah dengan warnanya nih Tandanya sudah mute Ini tandanya berarti teman teman kalian Yang berada di suaranya discord itu Nggak akan kedengar ke dalam streaming kalian coy Kayak gitu ya Kita onen lagi Selanjutnya kita masuk ke dalam channel ketiga Nah di channel ketiga ini Gue set untuk yang namanya permusikan Nah permusikan ini Maksudnya kayak gimana Jadi kayak contohnya suara google chrome Suara musik spotify Suara musik yang lain Ya gue set semuanya ke bagian yang namanya musik Jadi kita bisa ngecilin suara google chrome Suara musik di bagian musik ini Hal yang perlu kalian perhatikan Di bagian setting audio ini Klik kanan musik Dan kita set open sound setting Kita klik epfollow mu And device preference Nah di bagian sini Semuanya ini Contohnya misalkan gue akan buka google chrome disini coy Dan kita akan buka youtube Ya Oke kita play saja salah satu Yang lagi live streaming disini Ya disini ada suara musiknya Kita coba pause dulu Nah kalian kedengarkan tadi suaranya kan Nah kita balik lagi ke bagian sini Ya nah disini kan ada nanti google chrome Nah google chrome kalian set dulu ini Ke bagian yang musik Bersedia secara otomatis Di saat kita nanti ngeplay Suara google chrome disini Ya kan Google chrome disini Dan kita set yang musik ini Kita kecilin Ini ikut ngecilin Disini ikut ngegedain Ikut ngecilin Disini ikut ngegedain Nah Tapi dengan indikator seperti ini Begitu kita buka di prism live nya Dan kita play lagi sih google chrome ya Nah kalian coba lihat disini Indikatornya Gue diem suaranya Full 100% Ini adalah suara musik Tapi kita bisa kecilin Nah itu cuy Ini sama halnya Ya kita akan mute dulu disini Stop dulu Dulu chrome nya Ini sama halnya Di saat kalian ngebuka yang namanya Spotify ataupun musik ya Kita buka dulu Spotify nya Kita cek di bagian open sound setting nya ini cuy Disini akan ada Spotify Harus kita play dulu ya Kita cari NCS Oke kita bisa contohnya play NCS Nah disini sudah kita play CS Kita lihat di open sound setting nya Spotify pun kita set ke bagian yang namanya musik Jadi begitu volumenya kita gedein Musik juga gedein Dan kita kecilin Musik pun juga kecilin Uh enak banget simple cuy Kita akan stop dulu Spotify nya Mantap Dan di indikator pun juga sama Indikator disini hanya satu Gak harus kalian nambah-nambah lagi suara musik Gak seperti yang di tutorial gue kemarin Yang ngebahas untuk yang voice matter Disini kalian gak usah ya Oke selanjutnya balik lagi ke yang gue selera PP nya ini Ada yang namanya channel 4 Disini gue set untuk audio in game cuy Nah disini maksudnya apa audio in game Kita balik ke layar si Presum Live Studio nya ini Layar Presum Live Studio apalagi Kalau besar kita live streaming nya Live streaming gaming mobile disini cuy Nah disini kan gue menggunakan yang namanya Game Capture ya Ataupun Apa namanya video capture device ya Sourcenya video capture device disini Hal yang perlu saya perhatikan Di saat kalian pengen nge-mirroring kan Akan-akan berubah lagi dengan tutorial gue yang sebelumnya Kita klik kanan disini Kita klik open sound setting Kita set control sound control panel Kita buka Klik ke recording Kita cari disini Yang biasa kalau misalnya kalian pakai behub Disini ada yang namanya Microphone live streaming audio device Kita klik kanan Klik properties Klik listen Dan kalian disini listen Untuk the device nya Ke bagian yang namanya Game TC Helicon Go SLR Mini Berarti secara otomatis Suara kalian Suara yang ada dalam handphone kalian ini Menjadi suara game yang ada Di dalam Prism Live Studio nya cuy Oke kita akan coba play disini Suara game nya Yang kita akan gedein Oke Ini suara game ya Ini suara game nya Dan hanya tetap satu indikator Ini suara game sudah kedenger Masih kedenger Ini full ya Ini gue kecilin suara mic gue Suara mic gue lebih kecil Dibanding dengan suara game Dan kita kecilin suara game nya Gak ada Ini hampir gak ada Dan hanya ini suara gue Yang jauh lebih kecil Kita gedein suara gue Nah set Jadi kalian bisa nge mixing Suara game kalian Tanpa harus masuk dalam aplikasi Hanya ada semua ini Nah oke Itu untuk penjelasan Fader yang ada disini ya Ada 4 channel Ya di gue SLR Mini ini Yaitu adalah channel 1 Channel 3 Channel 4 Ini bisa disesuaikan dengan Apa namanya Sesuai dengan streaming kalian Ataupun source kalian ya Kalau disini tadi gue Channel pertama mic Channel kedua chat Channel ketiga musik Channel keempat adalah Suara in game nya Disini pun juga bisa Kalian set ke yang namanya Light in system Sample headphone Line out Yang juga bisa gue jelis Satu karena waktunya Terbatas juga Nah disini pun ada Mixer yang suara-suaranya Secara otomatis ya Tadi suara game Kalau kita naikin Game Yang tulisannya game Ikut naik Oke begitu coy Nah selanjutnya disini Ada hal yang paling penting lagi Yaitu di bagian Si routing ya Nanti untuk bagian ini Kita terakhir Bagian routing Bagian routing ini adalah Saat dimana Source-source yang ada disini Input-input Dan output disini Bisa saling mendengarkan Satu sama lain Nah disini ada logo Headphone Dan ada logo Mikrofon lagi Ini adalah yang dibilangnya Ini adalah headphone Yaitu dari logo yang bagian sini Begitu kalian colokin Misalkan contohnya Speaker kalian Ataupun headset kalian Yang masih ada kabelnya Kita colokin ke bagian sini Itu akan berupa Yang namanya headphone Nah si headphone ini tuh Kita bisa mendengarkan Apa saja Contohnya kita bisa Ngedengerin suara Mikrofon kita sendiri Kalau kita checklist disini Kita bisa ngedengerin Suara chat team lagi Kalau misalkan kalian Colokin headset disini Yaitu ke discord Bisa ngedengerin suara game Ngedengerin suara musik Suara konsol Line-in Sistem Sample Semuanya bisa kalian checklist Yang tandanya berarti Kalau kesimpulannya Headphone yang ada disini Bisa mendengarkan Semua Aktivitas Mikrofon Chat Musik Game Konsol Line-in Sistem Dan sample Nah yang selanjutnya nih Disini ada output Yang namanya broadcast stream mix Nah ini yang paling penting Yaitu yang ada di bagian sini Mix Aux itu Source ini Adalah yang namanya Broadcast stream mix Yang dimana Di saat kita nge-set outputnya Broadcast stream mix Ini output itu maksudnya apa sih Nah ini output Nah begitu kita set audio Ini sudah jadi output Broadcast stream mix Sama dengan ini Saat kita nge-set broadcast stream mix Kita bisa mengeluarkan yang namanya Mikrofon kita Biar bisa didengar sama viewers Saat mikrofon kita itu bisa Denger si Apa namanya Mikrofon chat mix ini Kebasu ke chat Bisa ngedengerin suara teman kita Yang ada di discord Ngedengerin suara musik Ngedengerin suara game Sedara Konsol Konsol ini maksudnya Kayak buat game PS5 Karena di bagian belakang ini Ada optik yang Khususus untuk game konsol Nah terakhir bisa untuk system Tapi disini yang hanya gue pake Yang sesuai yang gue colokin aja Kalau gak pake Contohnya misalkan sistem ini Gak dipake Bisa aja Konsol 2 ini kita gak pake Bisa jadi hanya 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Kayak gitu Oke selanjutnya disini ada yang namanya Line out Maksudnya apa nih Nah lu perhatiin gak sih Haset gue disini adalah Haset wireless Yang tidak bisa kita colok langsung GGS LRM ini Sedangkan GGS LRM ini Desain Untuk yang namanya Kita nyolokin headset kita yang kabel Dicolokin ke bagian headphone ini Tapi kok gue wireless masih nyambung-nyambungnya Bisa gak denger Karena disini gue nge-set Yang namanya Input line in Nah ini gambarnya ada Line in yang warnanya biru Dalam PC kalian Kalian sambung pake kabel Auks yang garis 2 Kedalam bagian line out Yang ada di dalam GGS LRM ini Nah untuk kotok gambarnya B-rollnya bisa kalian lihat disini ya Bagian line in Pake kabel auks Colok ke bagian yang namanya GGS LRM ini Di bagian line out ya Jadi line in dalam PC Masuk ke dalam line out GGS LRM ini Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengkonekkan si headset wireless kalian ini Biar bisa didengar sama si GGS LRM ini Caranya nanti kalian tinggal klik kanan Di bagian sound ini Open sound setting Klik sound control panel Ya Masuk ke bagian yang namanya recording Disini ada line High definition audio device Yang berarti ada line in Yang ada di dalam PC kalian Secara harfiah ya Suara yang ada di dalam PC kalian Itu akan dikirimkan ke dalam GGS LRM ini Lewat si line in ini Jadi kita klik kanan line innya Klik properties Klik listen Disini Listen to the device speaker Logitech Pro X wireless gaming headset Berarti apa yang kalian didengarkan Abis itu bisa didengarkan sama GGS LRM Dan dari si headset kita So oke Jadi meskipun headset kalian wireless Masih tetap bisa menggunakan Yang namanya GGS LRM ini nih Ataupun headset kalian yang masih USB Bisa dipakai juga Untuk si GGS LRM ini Jadi gak harus Balik lagi ke headset kabel ya Bisa semuanya balik ke Si line out tadi Oke selanjutnya disini Ada yang namanya chat mic Chat mic ini fungsinya khusus kita Untuk berkomunikasi dengan tim kita Ya kan Melalui discord Ataupun lewat si voice in gamenya nih Contohnya misalkan voice in gamenya Kita main game-game Valorant Kayak gitu cuy Nanti kalian tinggal di bagian set aja nih Kita akan buka dulu Valorant ya Oke contohnya nih Kita pesan voice in game Di Valorant ya Bagian audionya Kita cek disini Ada yang namanya voice chat Nah di bagian voice chatnya Output Kita pengen ngedengerinnya Kemana nih Ya jelas kita ke game Tapi untuk inputnya Kita ke chat mic Yang sesuai dengan Si bagian GoSLRnya ini cuy Nah oke Bentar lagi sedikit ngebag Nah ini ya Bagian chat mic Kita samakan ke game Si Valorantnya disini pun juga Chat mic Nah seperti itu Sedikitnya penjelasannya Untuk Apa maksudnya chat mic ini Yaitu kayak saat komunikasi Kalian bersama tim Tapi pengen ngecilin suara timnya doang nih Biar gak terluka denger Sama viewers kalian Itu input device nya Harus chat mic juga Nah oke Disini juga ada yang unik Itu ada yang namanya Kog nih Kalau gini fungsinya Kalau misalnya kita lagi batuk Ataupun ada hal-hal yang disensor Disini ada tombol Yang kayak Gak tulisannya gak jelas Kayak gini cuy ya Jadi tinggal pencet aja nih Nah itu Kita otomatis kesensor Nah itu fungsinya Kayak buat hiburan aja Sebenernya ya Dan gak terlalu penting ya Oke selanjutnya disini Ada yang namanya lighting Maksudnya lighting ini Kita pengen ngerubah Susunan warna semuanya Yang ada disini cuy ya Tapi disini gue gak ngerubah-rubah Gue ikutin aja Semua yang ada disana Oke selanjutnya disini Ada yang namanya system Disini kayak buat kayak tutorialnya Kalau kalian pusing lagi Software update Terus yang lain-lainnya cuy Nah sefar semuanya Ini sangat membantu banget Untuk priori live streaming gue sekarang Karena adanya si WSL mini nih Disini gue akan sedikit contohin nih Ada temen gue Di discord Nah kita akan coba masuk ke dalam Layar prism live nya nih ya Coba cek discord masuk Halo cek 1 2 3 masuk Oke cowok Nah disini kita akan coba Gedein suara temen kita full Coba agak sedikit teriak 1 2 3 cek Kalau bro apa kabar bro Semuanya yang ada disana bro Nah disini kalian Ya oke disini kalian Ngedengar posisi suara temen gue Tapi disaat gue pencet Bid bagian sini Oke coba ngomong lagi Nah Kalian pasti gak akan Ngedengar suara temen gue Tapi gue masih Ngedengar suara temen gue Jadi akan ada Pembicaraan yang Ini apa Rahasia Yang gak bisa didengar Private kayak gitu Nanti gue pencet lagi Kalian bisa ngedengar Suara temen gue lagi Coba siapa lagi Cik 1 2 3 Bang halo bang Oke selanjutnya disini Gue bisa ngecilin suara temen gue Sobang obrol Jangan lupa sahur bang Nah Kayak gini Cuy Sip Nah enaknya kayak gitu Jadi gue bisa ngecilin suara temen gue Ataupun gue bisa nge-mute Tapi gue masih bisa ngobrol Tapi kalian bisa ngedengar Kayak gitu cuy Nah oke segitulah penjelasan gue Tentang serisi go SLR Mini ini cuy Ada beberapa kelemahan Yang kalau misalnya kita bandingkan Dengan Elgato Wave XLR Itu bedanya Ya agak sedikit Yang menurut gue agak kurang Oke nya begini cuy Di saat kita pengen ngedengerin Suara game Ataupun suara temen kita Dengan volume Yang full gede Seperti ini Ya Berarti otomatis Apa yang lu denger Sama dengan apa yang Viewers denger juga Berbeda dengan Berbeda dengan di saat kita Pake Elgato Wave XLR Jadi akan ada volume yang berbeda Volume di saat viewers Kalian pengen ngedenger Volumenya 50% Tapi kita ngedengernya Pengennya misalkan 80% Go SLM Mini ini Tidak ada pengaturan seperti itu Kecuali kalian pake Headset yang punya Volume kontrol tersendiri Seperti ini Yang gue bisa gerakin Kayak gini cuy Baru kalian bisa ngedengerin Suara game kalian lebih kecil Tapi viewers bisa lebih gede Tapi kalau misalkan kalian Yang gak punya Volume kontrol lagi Di dalam headsetnya Itu akan jauh lebih susah Tapi overall Apa yang gue suka Dari Go SLM Mini Adalah physical fadernya Yang dimana gue bisa Mengatur semua Suara volume teman Suara volume game Lewat physical disini Berbeda dengan Elgato Wave Yang kita harus masuk Kedalam setiap aplikasinya Hal lain yang gue suka Adalah hanya ada 1 bar Dan ini bisa merapikan Di tampilan layar Live streaming kita Hanya ada mic dan aux aja Yang berarti ini Semua video in game Eh audio in game Ataupun audio Semuanya hanya ada Di 1 bar ini cuy Nah oke Gimana nih cuy Tentang si Go SLM Mini ini Menurut kalian Apakah worth it Atau gak Menurut gue sih Sebagai seorang live streamer Yang pengen banget Niat mengejadi seorang live streamer Alat ini Bener-bener sangat penting banget Dan sangat perlu banget Karena kita bisa Yang namanya Merubah stigma kita Tentang yang namanya Persettingan audio Secara yang namanya Aplikasi ataupun software Jadi cukup tinggal kita Physical fader Pake tangan kita ini Gitu kan Ngecilin suara teman Ngecilin suara game Itu rasanya memang asik banget Disini gue udah pake Kurang lebih sekitaran 1 bulan Menuju ke 2 bulan Dan gue ngerasa Sangat kebantu banget Di saat gue live streaming Belum lagi dengan Kualitas mic yang dihasilkan Menurut gue Sangat josh banget Gitu kan Enak banget didengar Plus juga ada Kompresor Plus juga ada Fitur-fitur lain Yang ngebuat suara kita Meskipun tanpa Di treatment room Itu bisa bener-bener Sangat clean banget cuy Belum lagi dengan Sistem routing Yang ngerubah Para stigma kita Kalau misalkan Segera sesuatu itu Harus dipisah Kayak desktop audio Terus juga kayak Application audio capture Yang seperti di aplikasi OBS Nah pake ini Gak perlu cuy Jadi kalian mau pake stream live Mau pake prism live Gitu kan Terus mau pake OBS Semuanya itu Bisa satu yang namanya Broadcast mixer chat Yang pake si gue slr ini itu Menjadi satu indikator bar cuy Kayak gitu ya Oke misalnya itu video dari gue Dan jangan lupa ya Dan semuanya pada waktunya Hormati gurumu Saya temanmu Itulah tanya gue berbeda See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax